Desainnya unik, menggunakan prosesor Snapdragon 410 dan dibanderol dengan harga 2,4 juta rupiah. Apakah harga yang ditawarkan sebanding dengan fitur dan kemampuannya? Ini dia review Coolpad Fancy. Coolpad Fancy adalah smartphone yang sangat cocok untuk pecinta fashion. Terutama wanita. Dimensinya compact dan memanjang seperti iPhone 6. Membuatnya sangat nyaman untuk dioperasikan dengan satu tangan saja. Selain cantik, kami menilai Coolpad Fancy adalah smartphone yang sangat unik karena bodinya tidak memiliki sambungan ataupun baut sama sekali. Desain seperti ini bisa dibilang langka. Warnanya pun lucu, yaitu putih susu dengan material polikarbonat lembut di bagian belakangnya yang sayangnya terasa licin. Jika di bagian belakangnya kotor terkena noda ringan, Anda bisa membersihkannya dengan mudah tanpa merusak warna aslinya. Bisa menggunakan air atau cairan pembersih khusus. Sedangkan di bagian depannya seluruhnya terbuat dari kaca yang sedikit melengkung atau dikenal dengan istilah 2,5D. Dalam kondisi layar mati, Coolpad Fancy seolah terlihat seperti tidak memiliki bezel, padahal sebenarnya ada. Kembali ke sisi belakang, Anda akan menemukan sebuah tombol bulat di bawah kamera utamanya bernama Coolkey. Kira-kira apa fungsinya? Satu tombol ini ternyata bisa disetting untuk beragam fungsi, seperti untuk memotret, menjawab telepon masuk, menjalankan aplikasi hingga menyalakan layar. Mungkin tidak banyak yang mengenal user interface CoolUI milik Coolpad. Penampilan UI ini cenderung sederhana, tidak memiliki app drawer. Tapi jika ditelaah lebih jauh, CoolUI punya banyak fitur untuk bisa bersaing dengan UI kenamaan lainnya. Gustomisasi basic disediakan, mulai dari transisi layar, mengganti jumlah grid icon aplikasi, hingga menyembunyikan aplikasi. Pada Coolpad Fancy, sebenarnya juga ada aplikasi Steam untuk mengganti tema dan phone. Tapi entah mengapa justru tidak ada pilihan lain yang disediakan selain pilihan default. Dari sisi aplikasi, Coolpad Fancy hampir tidak memiliki bloatware. Smartphone ini justru membawa aplikasi berguna. Mulai dari rock wallpaper untuk mengganti wallpaper secara random dengan cepat, cool share untuk berbagi file via direct wifi, clean untuk mengoptimalkan RAM dengan menutup aplikasi berjalan yang idle, serta coolpad remote untuk menjadikannya sebagai remote universal menggunakan infrared blaster di bagian atasnya. Tidak sampai di situ saja, CoolUI juga menyediakan C button, yaitu onscreen button yang akan selalu ada di layar. Tombol ini membawa 12 shortcut penting seperti untuk mengambil screenshot, mengaktifkan mode silent, mengatur volume dan brightness, hingga untuk mengunci smartphone. Agar lebih praktis saat digunakan, CoolUI memiliki 6 wake up gesture untuk menjalankan fungsi tertentu, contohnya seperti double tap tweak. Yang tidak kalah menarik, Anda bisa mengubah posisi tombol menu pada smartphone ini. Pertanyaannya, memiliki cukup banyak fitur menarik, seberapa boros UI ini? Ternyata, CoolUI mengkonsumsi RAM sekitar 900MB saat idle. Tidak terlalu boros dan masih tergolong wajar. Dengan bodi compact, Coolpad Fancy memiliki layar 2,5D berukuran 4,7 inci. Layar ini menampilkan gambar dalam resolusi 1280x720 piksel. Saat kami perhatikan, warna yang dihasilkan cenderung cerah. Terlebih lagi saat menampilkan warna hitam, terasa sangat pekat. Hal ini tidak lain berkat penggunaan panel AMOLED. Sayangnya, layar yang kinclong tidak dibarengi audio menggelegar. Lubang speaker pada Coolpad Fancy terletak di belakang. Suara yang dihasilkan kecil, apalagi jika ditaruh di atas meja. Suaranya makin tertutup. Tidak hanya speaker, kapasitas baterai Coolpad Fancy juga kecil. Hanya 1800 mAh. Namun, performa baterainya tidak seburuk yang dibayangkan. Menggunakan satu SIM card sesekali bermain game ringan dan selalu terhubung dengan internet 4G untuk browsing serta akses media sosial, baterainya bisa menghasilkan screen on time lebih dari 3,5 jam. Lebih diperuntukkan bagi yang mementingkan fashion dan kepraktisan, apakah Coolpad Fancy bisa memenuhi hasrat bermain game? Berbekal prosesor Snapdragon 4, 10 dan RAM 2GB, performa yang ditawarkan tidak beda dari Xiaomi Redmi 2 Prime. Anda bisa menggunakannya untuk menjalankan game kelas menengah dengan baik. Sama seperti baterai, resolusi kamera Coolpad Fancy juga standar, yaitu 8MP dan 5MP. Namun, Anda jangan buru-buru underestimate dengan kameranya. Coolpad menyediakan mode beauty dan mode manual atau pro. Pada mode pro, Anda diizinkan mengatur white balance dengan temperatur 2200 hingga 8000 Kelvin. Ada pengaturan ISO hingga 3200, pengaturan exposure, pengaturan shutter speed dari 1.000 hingga setengah detik, pengaturan manual focus, serta pengaturan kontras dan saturasi warna. Kalau mau lebih kreatif, Anda bisa bermain-main dengan mode long exposure untuk ciptakan foto light rail dan mode refocus untuk ciptakan foto bokeh. Beralih ke kamera depan, Coolpad menyematkan feature face detection yang bisa menebak usia layaknya kamera Xiaomi. Tapi sebenarnya ada feature yang lebih penting, yaitu beautification. Feature ini bisa memutihkan dan menghaluskan kulit, merampingkan wajah, dan memperbesar kelopak mata. Tidak ketinggalan, baik kamera depan maupun belakangnya sudah mendukung HDR dan bisa menangkap gambar dengan menekan cool button di sisi belakang smartphone. Berikut adalah contoh foto dari kamera depan dan belakang Coolpad Fancy. Coolpad Fancy tergolong smartphone yang lebih mengedepankan sisi penampilan. Desainnya sangat unik dan tidak pasaran. Secara tidak diduga, UI-nya pun menawarkan banyak feature. Kami menyimpulkan, Coolpad Fancy bisa memaksimalkan hardware yang sebenarnya sudah mulai tertinggal dan menjadikannya sebagai kelebihannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.